Intro Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul telah mulai uji coba kan pelaksanaan etiketing retribusi di kawasan objek wisata pantai Kabupaten Gunung Kidul Wacana etiketing sebetulnya sudah lama digaungkan oleh Pemkap Gunung Kidul untuk antisipasi adanya penyelewengan retribusi tiket masuk objek wisata khususnya di kawasan pantai Selasa 6 Oktober 2020 percobaan pelaksanaan etiketing ini dilaksanakan di TPR utama masuk pantai Baron diadiri oleh Dinas Pariwisata beserta cacarannya Sekretaris PKD Kabupaten Gunung Kidul dan beberapa OPD yang terkait serta pihak pengadaan etiketing dari Bank BRI Sariah Hari ini kita mencoba atau uji coba etiketing yang bekerjasama dengan BRI Sariah Jadi sistem yang kita bangun adalah dengan website berbasis website dimana nanti pengunjung itu bisa membeli tiket secara online melalui website yang bisa diakses melalui smartphone Misalnya penjenian mau beli ya dari rumah buka websitenya disitu sudah ada menunya nah kebetulan hari ini kan kita masih mencoba di Baron saja di situ sudah ada Baron nanti saya ajari mas Baron itu terus beli sekarang di situ kita setting minimal 2 pembelian 2 tiket tapi mau lebih dari 2 tiket itu bisa kemudian membayar secara online kemudian nanti mendapatkan booking tiket nah booking tiket tadi berupa kode booking yang nanti pada saat sampai di pintu retribusi ini akan diperiksa oleh petugas pos dicocokkan gitu mas jadi etiketing ini memang salah satu upaya kami untuk membantu rekan-rekan di pemerintahan khususnya pemerintah kebupatan untuk itu ya mempermudah layanan transaksi pembayaran masuk ke tempat wisata jadi kalau dulu kita mau masuk ke tempat wisata contohnya ke pantai Baron gitu ya itu bayarnya kan bayar tunai bayar tunai ini banyak sekali masalah yang pertama kalau sekarang kan uang kotor ya uang kotor, uang palsu kemudian ada salah hitung ada juga kalau ada yang punya pikiran nakal bisa selisih, kurang gitu ya dan sebagainya sehingga kami membuat sistem yang memudahkan orang untuk masuk ke tempat wisata dengan etiketing prinsipnya adalah sebelum main kesini buka website http.ewisata.gununggidl.gab.go.id disitu sudah ada pilihan mau wisata kemana gitu ya misalnya kita pilih mau wisata ke pantai Baron tinggal klik aja harga tiketnya sudah ada kemudian tinggal pesen setelah pesenan tercatat tinggal bayar melalui bank jadi semudah kita belanja di toko online lah Imawan Matarif mengabarkan dari Kapanewon Tanjong Sari Kabupaten Kunugas untuk Gondung Itul untuk Gondung Itul terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!